Walaupun separuh-separuh kita dengernya, tapi kita bisa kalian lihat secara utuh barangkali ya, di Youtubenya Mbak Mona ini tentu banyak ya Korea Internasional juara 2, kita lihat nanti bareng-bareng gitu. Dan untuk closing statement berikutnya disampaikan oleh Pak Tato, silakan Pak Tato. Terima kasih Kang Lafkar, izin Buya. Pemirsa tadi Buya membahas tentang kajian bagaimana orang yang tawadu, dan Buya juga bercerita tentang sifat kepura-puraan. Saya akan berkisah dari seorang raja ini Kang Lafkar. Raja ini akan menguji para menterinya atau pembantunya, dipanggilah tiga menteri diantaranya. Menteri 1, Menteri 2, dan Menteri 3. Saya para menteri ke sini, ya Tuhan Raja, hari ini kita berangkat ke hutan. Berangkat ke mana? Ke hutan Buya, dan diajak ke hutan. Menteri 3, sampai di hutan tadi di tepi, raja memerintahkan, silakan ini masing-masing membawa tas. Menteri 1 diberi tas, bukan tas partai ya Kang Lafkar, bukan. Menteri 2 diberi tas, Menteri 3 juga diberi tas. Apa yang harus saya lakukan Raja? Kalian bertiga cari buah-buahan, isi semua buah-buahan ke dalam tas itu. Dalam hitungan tertentu, nanti kalian kembali lagi, langsung kajak ke istana. Siap Tuhan Raja, kalau begitu izinkan saya pergi dulu ke istana. Kata Raja Tato, Raja Tato pergi ke istana. Dan tiga menteri tadi itu Mbak Mona ke hutan. Menteri pertama menanggapi perintah dengan sungguh-sungguh dan kerja keras Kang Lafkar. Cari buah-buahan yang terbaik di hutan itu, dipetikin semua. Segala macam buah-buahan dimasukkan ke dalam tas. Menteri yang kedua, asal kerajaan apa ya Kang Lafkar. Ya yang busuk dimasukkan, yang bagus juga dimasukkan. Yang penting penuh tasnya. Menteri yang ketiga, ini kebalikan dari kedua menteri tadi. Kajak juga beliau beru. Senemui senjokote, sampah dan jingan nasi, yang penting kebek. Kotoran-kotoran dimasukkan. Dalam waktu-waktu tertentu, menteri kumpul lagi. Kita lapor ke Raja. Datanglah ke istana. Bagaimana menteriku? Ini Tuhan Raja sudah saya bawa semua. Baik, panggil salah satu pejabat. Pejabat mahkamah. Oh mahkamah, pejabat saja. Pejabat itu datang. Mahkamah resi gitu ya. Apa Tuhan Raja saya dipanggil? Bawa tiga menteri saya ini. Kemana Tuhan Raja? Ke penjara. Kok begitu? Ikut saja. Tolong dipisahkan. Ternyata Kang Lafkar. Tiga menteri tadi dipisahkan, masuk penjara. Menteri satu ke penjara satu, menteri dua, dan seterusnya. Menteri juga bingung apa yang terjadi. Sini, maha resi. Siap. Ini, tas satu ini, nanti tiga bulan ke depan ini, berikan makanan ini pada menteri yang pertama. Ada labelnya. Ini A, Afkar. Label yang kedua, T. Saya berikan pada menteri di kamar dua. Begitu pun tas ketiga. Ternyata Kang Lafkar. Selama tiga bulan di penjara itu, pemirsa, menteri tadi mendapatkan hanya makanan dalam tasnya sendiri. Bayangkan. Tentu ada menteri yang bahagia. Ada menteri yang biasa-biasa saja. Ada menteri yang? Menderita. Menderita. Artinya, pemirsa, ketika yang bahagia itu tentu yang membawa tas pertama. Buahnya bagus, manis-manis, segar, tiga bulan bisa kenyang. Menteri kedua mending. Ada yang bosoknya. Ini yang ketiga, pemirsa. Usampah kotoran. Ada yang menyal. Dan artinya dalam kehidupan itu, pemirsa. Apapun yang kita lakukan, akan kembali pada diri kita. Walaupun itu perintah raja. Apapun yang terjadi, di akhirat pun begitu. Kalau Buya menganalogikan sirotol mustakim itu, duduk rambut di belah pintu saja. Lalu kejeblos. Bukan. Apa yang kita lakukan, perjalanan hidup di dunia itu, akan dikembalikan, ditontonkan lagi di akhirat nanti. Dan itu kira-kira gambaran saat ini, apapun yang kita lakukan, yuk, berbuatlah baik untuk orang lain. Insya Allah, pantulannya juga untuk diri kita. Mohon maaf, pemirsa, itu dongeng saja. Saya kembali kepada mereka. Terima kasih Pak Tato untuk hal baik dari dongeng tadi tentang tiga menteri. Dan kemudian closing statement yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Baik, saya ingin menyampaikan closing statement. Dan halaman ke-10. Saya bacakan dulu lah, nanti kita jelaskan. Sebetulnya terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Wahai kekasihku. Tetapi kesalahan yang terbanyak adalah kesalahan yang kita lakukan atas diri kita sendiri. Mungkin kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita sudah berjanji, minggu depan utangnya akan selunasi, ternyata tidak dilunasi. Mungkin kita melakukan kesalahan seseorang, menabrak seseorang tidak disengaja, disengaja dia terluka. Mungkin kita ngomong sesuatu yang menyebabkan orang menjadi tersinggung. Banyak sekali. Tapi yang terbanyak adalah kesalahan kita atas diri kita sendiri. Sesungguhnya. Karena itulah yang kita bawa sehari dari diri kita sendiri. Kemudian, Seperti apa? Yaitu menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok yang tidak ada penghujungnya. Artinya bahwa Ketika Anda Saya perhatikan Sering sekali menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Buktinya mana? Masih jam 2 siang. Pulang kerja jam 4. Masih ada 2 jam lagi kan? Masih ada pekerjaan itu yang belum selesai. Kenapa tidak diselesaikan? Biar tidak diteruskan besok. Begitu Anda menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Itu adalah sinyal pertama Anda akan mengalami kegagalan. Kegagalanmu adalah Mula berawal dari menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Kenapa demikian? Karena Itu analogik ya. Tidak logis. Karena hari ini kita punya pekerjaan 10. Setiap hari kita punya pekerjaan 10. Baru selesai 8, 2 ditunda besok. Berarti besok ada berapa pekerjaannya? 12. 8 selesai ditunda lagi besok. Berarti 14. Ditunda lagi 8 dikerjakan, 2-nya sisa saja berapa? Itulah. 2 hari, 3 hari. Di penghujungnya Anda tidak menyelesaikan pekerjaan. Gagal artinya. Kemudian lagi. Bahwa Anda selalu ingin Percaya diri. Ingin optimis. Ingin punya keberanian menghadapi hari esok. Saya kira satu-satunya cara yang paling efektif Selesaikan pekerjaan hari ini Dengan sempurna. Dengan demikian akan terbangun Percaya diri dalam diri Anda Untuk menatap hari esok. Bahkan Saking persaya dirinya Anda menantang hari esok Bahai hari esok Silakan Berbuatlah sesuka hatimu Karena hari ini adalah Hariku Sudah ku jalannya dengan sempurna Jadi Ketika kita Menyelesaikan pekerjaan hari ini Secara sempurna Itu sama dengan Membangun Percaya diri pada diri kita Untuk menghadapi hari esok Terima kasih Terima kasih Luar biasa hari ini Kita ada tiga poin Yang dapat kita Ambil seharinya Dari apa yang disampaikan Buya Syakur Pada closing statement Malam hari ini Yang pertama tentang kesalahan Tentang kegagalan Dan juga tentang Percaya diri Bahwa kesalahan yang Paling banyak adalah Kesalahan Atas diri kita sendiri Dan sinyal kegagalan Sinyal kegagalan kita adalah Kita Menunda pekerjaan Yang tidak sesuai Dengan waktunya Dan yang terakhir Tentang percaya diri Bahwa Untuk menumbuhkan Rasa percaya diri Jangan pernah Menunda pekerjaan hari ini Untuk dilakukan hari esok Kiranya demikian Yang dapat saya sampaikan Dan terima kasih Saya sampaikan kepada Mbak Mona Kemudian juga Bapak Hasan Yang dari Malang Dan tentunya kepada Pak Tato Tentu kepada Buya Syakur Yang selalu kita nantikan Nasihatnya beliau Untuk kita semuanya Dan Sobat Tema TV Demikian kebersihan kita Pada hari ini Untuk kajian kitab Fat Korobani Pada kesempatan Minggu 12 November 2023 Saya Afkar Dan saya Tato Mengucapkan Salam damai Bahagia Indonesia ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.